Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel saya The Brandal Kebun oke sahabatku kali ini kita akan menanggapi pertanyaan dari Gusti Ayu Parmiati nah disini kita akan bahas nih sahabat beliau bertanya selamat pagi pak saya mau tanya air jakabah saya campuran air cucian beras, cangkang telur, buah pisang kulit buahnya buah naga singkong daun singkong nih sahabat tebu, tauge, kentang ketela rambat bekatol, serai, mentimun gula pasir, apel, kapur sirih apa boleh dijemur oke sahabat kita akan bahas satu persatu nah disini sembari kita ngopi siang kita bahas dari air jakabah fever brandal kebun ini pasti mengikuti channel brandal kebun dari awal hingga sampai nutrisinya sehebat ini tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk sedulur brandal kebun yang selalu setia di channel brandal kebun hingga saat ini apakah boleh dijemur? tentu boleh karena tujuan kita menjemur adalah salah satu contohnya ini di botol yang ini ini kita contohkan aja yang kecil aja biasanya saya banyak nah disini tujuannya kita jemur mikroba tujuan kita jemur air jakabah agar mikroba rhodobacter lebih aktif jadi nanti kinerjanya lebih efektif jadi stomata daun akan terbuka lebar walaupun lebih efektif kalau kita kocor kenapa efektifnya? karena mulut tanaman itu ada di akar sumber penyerapan nutrisi itu ada di akar paham ya sahabat? jadi apakah PSB bisa di kocor? sangat 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 boleh sekali dan itu saya anjurkan untuk petani-petani brandel kebun karena lebih efektif kalau PSB dikocor walaupun kita bicara fotosintetis harusnya kita spray tapi untuk pemberian nutrisi itu lebih cepat untuk diserap pada akar itu kita sudah buktikan sahabat untuk testimoni pemupukan pohon keras seperti pohon pala dan bisa dicek videonya disini oke sahabat kita akan bahas ini soalnya ini nutrisinya hebat nih sahabat jadi akan kita bahas beliau ada tauge tapi kita akan bahas dulu disini admin kemarin menyediakan sahabat pasti ingat video yang ini kita juga tambahkan kulit buah naga nah disini kita akan bahas kandungan apa sih yang ada pada kulit buah naga nah ini sahabat pada kulit buah naga itu protein tinggi ada kalsium ada fosfor dan ada kalium serta vitamin C nah keren kan keren sahabat makanya dari itu ini termasuk salah satu air jakabat dari petani kita yang kita bedah hari ini terus ada cangkang telur nah disini cangkang telur itu 95,1% garam organik 33 eh 3,3% protein kalsium tinggi baik untuk tanaman nah kalsium juga berperan sebagai pembelahan dinding sel-sel tanaman sahabat jadi manfaatnya banyak sekali jadi pembelahan dinding sel-sel tanaman nanti bisa untuk mengobati kalau untuk kakau itu VSD sahabat vascular strik dipeg nah disini ada lagi air tebu nah disini sahabat ini pasti juga gabung di Jakaban Nusantara ini lihat postingannya brandal kebun saat kita posting di kebun waktu kita makan tebu nah disitu kita juga gunakan sahabat ini kita gunakan tebunya untuk memberikan nutrisi nutrisi glukosa laktosa pada mikrobajakabah ini nyampe mumbul seperti ini sahabat ini malah ada jamur sakaromisetes sakaromises nah kita akan bedah lagi nah kandungan air tebu apa saja kita sebutkan saja mineralnya tinggi sahabat baik magnesium zat besi mangan mangan bukan kita madang ya sahabat tapi mangan nutrisi ini kalium kalsium dan elektrolik alami ini sumber antioksidan yang bagus untuk tanaman jadi daya tahannya tambah kuat dan ada lagi timun timun tinggi akan fospor kita bahas dari apelnya nah apel sahabat dari buah apel itu tinggi kalsium magnesium potasium zat besi dan zinc nah vitaminnya tinggi banget nih sahabat vitaminnya ini vitaminnya dan vitamin A vitamin B1 B2 B3 B5 B6 B9 hingga vitamin C wih keren nih sahabat keren banget ini nah didukung juga oleh serai serai ini ada zat besi kalsium dan vitamin C nah keren sahabat wih ini fever beradal kebun paling gokil nih gokil nih sahabat makanya hari ini saya bedah nutrisinya petani ini karena dulu kita sudah berikan testimoni Jakabah super plus plus di video yang ini tuh ada pospat kalium kalsium magnesium dan boron itu ada pada buah pisang dan kulit buahnya itu juga beliau pakai dan perlu saya tambahkan bisa ditambahkan madu barang setengah gelas atau yang ada bisa tambahkan madu rasa sekitar 6 saset biar tambah jos nanti hasilnya oke kita akan buka lagi tentang toge nah ini sahabat dia juga gunakan toge dalam pembuatan Jakabah ini toge ada hormon auksin giberlin dan sitokini nah fungsi hormon auksin sahabat mempercepat pertumbuhan tanaman dengan mendorong jaringan meresistem membentuk sel-sel baru fungsinya untuk akar sampai ke batang nah di lain sisi ada sitokinin ini mempercepat pertumbuhan tunas tunas-tunas baru seperti di tempat gerandal kebun yang sana ada itu tanamannya itu coklatnya tunas-tunas baru banyak tunggu semua nah disini kita bahas lagi untuk hormon giberlin atau GA3 ini sebagai perpanjangan sel aktivitas kambium dan sintesa protein tentu bagi protein larinya ke asam amino asam amino larinya kemana NPK lagi oke untuk kekurangan giberlin pertumbuhan dan perkembangan tanaman terhambat buah akan tumbuh kecil-kecil pematangan buah terganggu terjadi kekadilan itu kalau kita kekurangan hormon giberlin sahabat nah itu tadi yang kita kupas tentang viver kita tentang kedasyatan air jakaba dan alhamdulillah terima kasih untuk para dulur-dulur brandal kebun yang jeli mengamati video-video brandal kebun dari awal sampai saat ini untuk saya tambahkan bisa ditambahkan lagi akar bambu untuk ini akar bambu terus dari buah tomat atau sayur tomat terus lidah buaya lidah buaya tinggi haram makro dan mikronya jadi nanti saling menguatkan antara BO yang satu dan BO yang lain saling menguatkan oke begitu sahabat jika masih ada pertanyaan monggo tinggalkan di kolom komentar dan saya jawab lagi haruskah saya jemur boleh di jemur boleh tidak tapi saya rekomendasikan untuk di jemur biar apa nanti juga ada sinar UV yang memilih bakteri-bakteri baik bakteri-bakteri jahat akan diseleksi oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet itu tadi sedikit sahabat ya penjelasan tentang air jakaba untuk viper kita semoga juga membuka wawasan untuk dulur-dulur brandel kebun yang lain untuk para dulur brandel kebun kalian sungguh luar biasa oke sekali lagi terima kasih sudah menyimak video ini brandel kebun bila mana ada penyampaian saya yang kurang berkenan saya jarut karpu mohon maaf yang sebesar-besarnya bila taufik walidaya walbaraka waliraya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari bumi lampung tangga mus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati